selamat menikmati di sini Kevin akan memberikan sebuah rambu-rambu untuk kalian yang mungkin lagi menjalani sebuah hubungan persintaan dengan seseorang energi di sini adalah dia akan memicu pertengkaran ada sudah apa yang nantinya akan memicu sebuah pertengkaran di sini, jadi bacaannya Kevin di sini adalah sebuah prediksi untuk kalian yang sedang menjalani sebuah hubungan dengan seseorang lebih baiknya nanti kita ambil sisi positifnya, kita harus berhati-hati biar tidak ada sebuah pertengkaran di antara kita lalu ada sudah apa saja yang memicu pertengkaran di sini, oke sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel youtube Kevin dengan cara like komen, share, dan juga subscribe channel youtubenya, dan yang baru bergabung di channel youtubenya Kevin, Kevin juga mengucapkan salam kenal, mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya, bacanya bersifat prediksi terkadang bisa resonate dengan kamu atau mungkin juga tidak sama sekali bisa terbalik antara energi kamu dan energinya dia ya, kita akan cek bersama-sama, temanya adalah dia akan memicu pertengkaran rambu-rambu menghindari dari dia ya terutama dari sebuah pertengkaran oke, kita cek bersama-sama ada zodiac apa yang muncul oke, ada kartu 2 of spare hadir disini, ada kartu king of cup hmm, ada keluh kesah ada kartu the hangman, hadir disini ada kartu 7 of spare selanjutnya ada kartu 3 of one oke, ini hubungan cinta ketiga atau cinta segitiga, ini langsung ya ada kartu teen of sword wah, banyak sekali hal yang disalah-salahkan disini terutama dari segi komunikasi ya Kevin melihat pertama ada sebuah indikasi dimana pemicu permasalahannya disini tentang sebuah keputusan atau hal yang dijadikan sebuah pertimbangan mungkin kamu ngejalani hubungan percintaan bersama dia ini ada sebuah keputusan dimana mungkin kamu mendesak dia harus memilih antara A atau B hal inilah yang membuat dia itu secara emosional ini mudah sekali amarah karena energinya dia di bulan Maret ini dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan apapun jadi yang berkaitan dari sebuah janji hal lain sebagainya kalian harus sabar dulu ya karena disini pemicu amarahnya dia itu tentang sebuah pertimbangan atau tentang sebuah pilihan jangan dipaksa dia untuk memilih A atau B karena nanti ujung-ujungnya dia itu marah oke, ada indikasi disitu tapi ini juga bisa indikasinya terbalikan ya dia mungkin bisa ngasih kamu sebuah pertimbangan dan kamu ini dipaksa untuk memilih pilihan A atau B dan hal itulah bisa membuat kamu itu memicu sebuah pertengkaran karena ranahnya disini di bulan Maret di bulan Maret ini Kevin melihatnya banyak sekali hal yang berkaitan dari segi paksaan ya tapi kalau misalkan kamu tidak bisa mengambil sebuah keputusan alangkah baiknya cobalah meminta waktu kepada pasangan kamu atau mungkin juga dia dia diberilah waktu untuk kamu ya agar jangan sampai dia itu terpaksa mengambil keputusan dan ujung-ujungnya marah disini oke, energi awal bulan awal bulan Maret disini memang banyak sekali hal yang berkaitan dari keluh kesah perasaan ada kartu King of Cup ya dimana kartu King of Cup ini memang memiliki entitas yang banyak sekali mengeluh disini apa sih yang dikeluhkan disini hal yang dikeluhkan disini ini terkait dari segi kesetiaan dan juga kesabaran mungkin diri kamu ini kurang empati kepada dia atau mungkin juga sebaliknya dia kurang empati kepada kamu nah disinilah muncul hal-hal yang berkaitan dari perasaan yang menggebu-gebu kamu kurang empati sama aku kamu kurang peduli sama aku nah ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari segi empati disini energinya disini mungkin dia banyak sekali ngeluh sama kamu kalau misalkan indikasinya dia banyak mengeluh sama kamu alangkah baiknya cobalah diberikan bantuan atau berikan saran terbaik untuk dia jangan sampai ini energinya meledak lagi keluh kesah malah kamu bikin jengkel sama dia akhirnya berantem disini ini pemicu awal dimana keluh kesahnya dia ini sebaiknya didengarkan saja kalau misalkan kamu gak bisa memberikan sebuah arahan kepada dia atau kamu tidak bisa memberikan keputusan apapun lebih baik didengarkan saja ya karena kayak benda di energy king of cup itu hal yang berkaitan dari keluh kesah dari segi perasaan itu muncul dari dia lalu disini ada kartun the hangman untuk kalian yang hubungannya digantungkan ya untuk kalian yang hubungannya digantungkan tapi masih ada ranah mencintai dia nah ini berkaitan juga dari hubungan yang digantungkan disini ini berbahaya kalau misalkan hubungannya digantungkan kamu itu mendesak dia untuk mengambil sebuah keputusan keputusan apapun disini entah lanjut atau tidak atau meminta sebuah kejelasan sama dia ini ujung-ujungnya malah kamu diblokir dan itu adalah pemicu amarah kamu kamu mungkin akan menuntut banyak ke dia kamu menuntut hal-hal yang berkaitan dari hak-hak cinta kamu disini tapi cobalah pahami dulu tentang makna hubungan kamu bersama dia itu apa statusnya kalau misalkan kamu adalah pacarnya dia kekasihnya dia dan tidak ada hal lain maka gak apa-apa kamu bisa meminta haknya disini tapi Kevin melihat disini memang ada indikasi cinta ketiga atau cinta bersegi-segi kalau misalkan indikasinya kamu hubungannya lagi digantungkan nih sama dia yang notabene adalah cinta segi-seginya kamu disini di bulan Maret awal ini kamu jangan terlalu mendesak dia untuk kamu meminta haknya meminta hak untuk kejelasan dan lain sebagainya ini dia juga akan semakin memanas dan justru akan ngeblokir kamu disini langkah baiknya seperti apa? langkah baiknya adalah kalian diem dulu kalian diem dulu ibarat kata ini adalah waktu yang tepat untuk diriku untuk bisa merenung sejenak tentang makna berhubungan dengan dia terlebih disini ada kartu Seven of Spare ya dimana kartu Seven of Spare ini memang mengindikasi bahwa ini adalah waktu yang menunggu ini waktu menunggu untuk kamu kalau misalnya kamu dipaksa untuk meminta kejelasan terutama dari hubungan kamu yang digantungkan kepada dia ini justru membuat kamu ini emosionalnya ini kepancing sama dia dan akhirnya marah hubungan yang seharusnya diselesaikan malah jadi berantakan disini ini adalah pemicu permasalahan bersama dia terutama dari hubungan-hubungan yang digantungkan berkaitan dari sebuah kepastian disini kurang lebih sekitar sampai dengan tanggal 7 ya tanggal 7 Maret atau mungkin juga sampai dengan bulan Maret akhir ini kamu sudah bisa meminta kesimpulan dari dia atau kamu meminta kepastian dari dia ya jangan kamu ditahan tapi kemudian kamu meledak sama dia jangan lebih baik kamu sembunyikan dulu ini nanti kamu susun waktu yang tepat untuk bisa mengkomunikasikan hal ini kepada dia ini bukan waktu yang tepat untuk pembacaan kita hari ini kalau misalnya kamu pengen datang ke dia meminta sebuah kejelasan bukan waktu yang tepat lebih baik nanti tunggu waktunya saja rawan sekali hubungan kamu di blokir sama dia ya selanjutnya disini ada kartu 3 of 1 ya alangkah baiknya cobalah untuk bisa memandang jauh lebih ke depan ya tentang makna hubungan bersama dia dia mungkin saat ini adalah tipe kalau orang yang pandangannya dia itu sempit pandangannya dia itu sempit dia gak bisa melihat jauh lebih ke depan dia hanya mendengarkan satu sujud saja artinya misalkan jika terjadi sebuah masalah atau hal yang kebenarannya ini belum tentu benar dia hanya melihat satu sisi saja sedangkan ada hal-hal lain yang harus dia perhatikan mungkin ini berkaitan dari segi perselingkuhan mungkin kamu selingkuh atau dia selingkuh dan menjadi hal sebuah tuduhan untuk kamu maka sebaiknya disini cobalah untuk bisa menganalisa lagi cek dulu kebenarannya jangan sampai kamu dengar satu orang bilang oh dia selingkuh dia punya gebetan ini langsung kamu marah-marah disitu atau meminta sebuah penjelasan dari dia nah ini akan memicu sebuah pertengkaran yang sangat hebat apalagi disini kartunya adalah kartu 3 of 1 ya dimana kartu 3 of 1 ini berkaitan dari hal yang diciptakan apa yang kamu ciptakan disini termasuk dari segi amarah kamu dari tuduhan kamu ini bisa membahayakan diri kamu ke depannya ya karena 3 of 1 ini memiliki makna tentang pandangan yang luas oke selanjutnya disini ada kartu tin of sword ya ini berbahaya sekali ya para sahabat kebahagiaan tin of sword ini berkaitan dari masalah-masalah yang timbul dipendam sudah lama di dalam hati ini juga mengindikasi tentang segala sesuatu hal yang berkaitan dari ketidakjujuran sesuatu hal yang disembunyikan kebohongan yang disembunyikan itu pasti akan ketahuan juga dari mana kamu menyimpan kebohongan ini ada satu hal yang ditutupi disini pasti akan kebongkar juga nah mungkin pemicunya disini terkait dari hubungan-hubungan yang disembunyikan dan lain sebagainya atau mungkin juga dia menyembunyikan statusnya dia disini ini juga bisa mengindikasi bahwa akan ada sebuah pertengkaran yang hebat disini alangkah baiknya bagaimana jika mungkin kamu merasakan hubungan kamu dengan dia tidak nyaman maka sebaiknya utarkan aku tidak nyaman tapi kalau misalkan timingnya tidak tepat lebih baik tahan dulu karena sampai dengan pertengahan bulan Maret ini kebohongan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari segi amarah-amarah seseorang disini lebih baik kamu tahan-tahan sebentar dulu ya karena kebohongan melihat indikasinya ini sampai bulannya Aries ya sampai bulannya Aries ini hal-hal yang berkaitan dari segi amarah pertengkaran itu munculnya itu banyak banget ya lebih baik ditahan dulu kalau misalkan kamu mau cari bukti sama dia lebih baik kamu gunakan waktu untuk cari bukti yang banyak loh terkait dari kartu tin of sword juga sebenarnya ini tentang diri kamu ya apakah kamu memaksakan diri dan berpura-pura bahagia bersama dia atau tidak atau mungkin juga ini adalah energi keterbalikan dari diri dia dimana dia sebenarnya tidak merasakan sebuah kebahagiaan bersama kamu namun dipaksakan untuk bahagia sama kamu sehingga ranah perasaannya itu sangat sensitif sekali ya lalu bagaimana untuk menyelesaikannya dari bahasa hati ke hati perlu banget bahasa dari hati ke hati karena ranah tin of sword ini kartu yang sangat menyakitkan energi disini emang energi sangat menyakitkan dimana simbolnya adalah seorang manusia disini ditusuk oleh 10 pedang tapi ini pedangnya di dalam kartu the black tarot pedangnya belum nusuk ke dia jadi ada ranah dimana kamu bisa memberikan sebuah kesempatan untuk diri kamu untuk berbicara dalam hati perasaan misalnya merasa gak bahagia maka katakan tidak bahagia atau mungkin juga dia kalau dia merasa bahwa tidak bahagia dan memaksakan diri bersama kamu lebih baik dikomunikasikan apa yang membuat dia gak bahagia sama aku apakah aku selalu mengekang dia apakah aku selalu memberikan tuduhan-tuduhan kepada dia karena kayak pin lihat disini dia tuh capek banget capek banget dari segi pikiran banyak hal yang berkaitan dari tuduhan ini bacaannya kevin bisa terbalik ya antara energi kamu sama energinya dia karena siwatnya adalah general reading dan selanjutnya disini ada kartu seek of sword ya dimana kartu seek of sword ini memang momen sebuah perjalanan untuk move apakah selama ini kamu dengan dia yang hubungannya notabitnya ini adalah hubungannya yang digantungkan ini indikasinya bahwa perlahan-lahan antara kamu dengan dia ini sebenarnya pengen meninggalkan hubungan ini karena ranahnya adalah hubungan yang toksik kalau misalkan ada ranah kamu untuk move dari dia karena masalah-masalah yang hadir disini alangkah baiknya cobalah jangan menyelesaikan masalah ini seperti pecundang misalkan kamu punya masalah sama dia kamu pengen menyelesaikan ini tapi justru tradisi yang dilakukan adalah dengan cara memblokir nah itu udah salah kaprah karena kalau misalkan ranahnya ada masalah selesai ini masalahnya dengan cara blokir atau ghosting ini justru akan membuat dendam dan akan menimbulkan sebuah karma buruk untuk seseorang yang melakukan hal ini karma buruknya apa hubungan ke depannya itu pasti kemanapun cari hal-hal yang berkaitan dari pemblokiran di blokir ini akan terus-terusan terjadi karena ini lama-lama bisa menjadi sebuah tradisi disini dan Kevin yang lihat ya kalau misalkan kamu disini pengen move dari dia atau dia pengen move sama kamu alangkah baiknya komunikasikan karena kedua kartu ini ini adalah kartu sword dimana kartu sword ini memiliki makna tentang sebuah komunikasi dan pikiran apapun yang kamu pikirkan entah pikiran kamu ataupun pikirannya dia ini lebih baik dikomunikasikan dari bahasa hati ke hati jangan sampai kartu X of Cup-nya ini kamu malah berlari dari sebuah kenyataan ya bisa sahabat kebahagiaan lihat untuk kartu X of Cup disini ada sosok-seseorang yang lari nah siapa yang lari disini mungkin ini bisa energinya dia bahwa dia akan lari dari kenyataan karena hal-hal yang berkaitan dari pemicunya pertengkaran ini tentang sesuatu hal yang disembunyikan tentang hati dan perasaan yang tidak bisa jujur satu sama lain tentang hal yang berkaitan dari sebuah tuduhan tentang hal yang berkaitan dari sebuah gairah yang berkurang tentang keintiman yang berkurang disini ini banyak sekali masalahnya disini lalu bagaimana komunikasi yang baik disini harus ada sebuah pengertian dan memahami satu sama lain mungkin kalau misalkan Kevin lihat ya Kevin sebenarnya memilih sekali hubungan seseorang itu seperti orang-orang di jaman dulu ya dimana jaman dahulu itu yang namanya alat media komunikasi seperti handphone itu jarang malah gak ada ya jadi hubungannya mereka itu langgeng nah karena kita berada di hubungan yang cukup modern kita selalu fokusnya kepada handphone 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 terus nah inilah pemicunya siapa sebenarnya pemicu keretakan dalam menjalin hubungan yaitu dari handphonenya itu sendiri kalau diblokir sedikit marah kalau misalkan statusnya dia itu gak kelihatan tiba-tiba foto profilnya dia hilang nah bertanya-tanya atau mungkin juga di saat malam kamu cek dia oh dia kok ternyata jam 2 malam online ya online sama siapa ya tapi kok chattingnya aku kok gak dibalesin ya nah hal inilah yang membuat menjadi sebuah pemicu pertengkaran disini karena kayaknya melihat indikasinya hal-hal yang berkaitan dari kecurigaan terutama dari social media itu akan muncul terus-menerus tapi alangkah baiknya bagaimana menyikapi ini semua harus bisa jujur satu sama lain ini ranah hubungan kamu bersama dia kalau misalkan kamu bersama dia ngejalan sebuah hubungan ini kalian tidak memiliki sebuah tujuan maka hal-hal yang berkaitan dari ketidakjujuran dari perasaan itu akan sering muncul disini mungkin ada kaitannya untuk kalian yang hubungannya LDR karena ini juga mengacu pada hubungan LDR karena di kartu Egg of Cup ini mengindikasi tentang hubungan yang jauh dan hubungan yang bagaimana mestinya ini harus bertemu tapi dibatasi oleh kartu Cup-nya disini oke ada sodak apa yang muncul di pembacaan Cap'n disini yang pertama ada kartu Two of Spare kartu Two of Spare ini masuk ke energinya Capricorn lalu disini ada kartu King of Cup elemen air elemen air ini masuk ke energinya Cancer ada Pisces dan juga ada Scorpion lalu ada kartu The Hangman ini masih sama The Hangman masuk ke energinya Pisces hadir disini dan selanjutnya disini ada kartu Seven of Spare Seven of Spare ini masuk ke energinya Taurus lalu ada kartu Three of One masuk ke energinya Aries hadir disini Ten of Swords ini masuk ke energinya Gemini dan Six of Swords ini masuk ke energinya Aquarius hadir di pembacaan Cap'n dan yang terlahir disini ada kartu Egg of Cup Egg of Cup ini adalah elemen air elemen air yang paling kuat disini untuk kalian yang bersodiak Pisces lalu yang aman dalam pemicu amarah ini siapa sodiaknya Leo sepertinya kamu cukup aman tapi walaupun hal-hal yang berkaitan dari energinya disini Leo gak muncul tapi alangkah baiknya kalian harus bisa waspada bukan berarti sodiak yang tidak disebutkan disini kalian aman-aman saja tapi ambil sisi positif dari bacaan Cap'n disini negatifnya mungkin bisa kita jadikan sebuah rambu-rambu agar hal-hal yang berkaitan dari sebuah pertengkaran ini tidak terjadi di antara hubungan kalian bersama dia oke mungkin seperti itu aja pembacaan dari Cap'n dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Cap'n dengan cara like comment share dan juga subscribe channel Youtube yang pengen personal leading boleh banget tinggal DM ke Instagram Cap'n di bawah ini atau email di bawah ini nanti Cap'n pandu untuk personal readingnya mungkin seperti itu aja Cap'n tunggu kalian di video-video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati